Siapkan semuanya untuk mengemas CD. Buat keajaiban. Rekatkan sampul dan lapisi selotip bening. Kita buat disk dari karton cermin. Joker telah kembali. Sangat berantakan. Kamar ini sudah lama tidak dibersihkan. Oh, tidak. Lihat, ada jaring laba-laba di mana-mana. Ya, waktunya bersih-bersih. Olaf, kau mau main-main lagi? Ayo bantu aku. Itu bergerak. Serius. Kau konyol. Apa lagi sekarang? Kau baik-baik saja. Aku menemukan sesuatu saat aku jatuh. Aku sudah melupakan disk ini. Ayo tonton bersama. Bersih-bersih nanti saja. Filmnya sangat keren. Semoga kita bisa jadi seperti Harley dan Joker. Aku punya ide kita bisa mencari baju di lemari. Begitu banyak gaun yang ketinggalan jaman, akan kubawa ini. Elsa tersedot ke dalam terowongan. Oh, untung kudapatkan. Harley Quinn akan berganti baju. Ayo pinjam kausmu. Kami akan kembalikan. Hei, itu bajuku. Ini jauh lebih baik. Lengkapi dengan ikat pinggang dan paku hias. Ada kain jala di kakinya. Aku jadi Harley hebat. Oh, aku tampak keren. Detail terakhir. Pewarna rambut. Tampak sangat berbeda. Riasan warna-warni. Olaf, kau di mana? Aku datang. Keluarkan dia dari kotak dan susun kembali. Oh, wortelku baik-baik saja. Gambar tambalan. Dan tambahkan ikat pinggang. Bisa merias wajah? Mudah. Hmm, seperti ini. Sangat bergaya. Joker butuh jaket ungu. Bagaimana Olaf bisa berubah seperti ini? Hari yang membosankan di supermarket saat pelanggan baru datang. Joker ada di kota. Ada apa dengan mereka? Bahkan kasirnya sembunyi. Nona, bisa pindai belanjaanku. Aku mau makan keripik ini. Aku akan bayar tunai. Ambil saja gratis. Tapi tolong pergilah. Kau menakuti semuanya. Hmm, ya, terima kasih. Layanan bagus. Begitu Olaf meninggalkan toko. Joker? Kami dapat telpon. Dari mana kau dapat itu? Kau mencuri lagi? Ini semua hanya salah paham, petugas. Katakan pada hakim. Mana yang kita pilih? Ini tampak bagus. Rekatkan papan ketik. Bentuk sebuah telpon. Ikat rambut spiral menggantikan kabel. Tolong jawab telponnya. Terjadi percakapan menegangkan di ruang detektif. Ya, kami menangkapmu, Pak Joker. Oh, cahayanya menyilaukan. Kau pasti mengira aku orang lain. Apa yang akan kau katakan tentang ini, Pak Joker? Itu bukan aku. Jangan menangis, Pak Joker. Ambilah tisu ini. Jangan terlalu khawatir. Kau berhak melakukan panggilan telpon. Iya, ku telpon keluarga ku. Halo, anak. Aku di kantor polisi. Tidak ada apa-apa. Bisa kau menjemputku, tolong. Halo, iya. Tolong cepat datang. Kami tunggu. Olaf, kenapa kau seperti ini? Maaf, terkadang dia agak konyol. Aku akan bicara. Iya, tidak akan kuulangi lagi. Semoga tidak. Sampai jumpa. Wow, ada banyak sedotan. Pemukul dengan paku punya pegangan. Ini berbahaya. Hati-hati. Mau main baseball? Kupuat tumpukan salju dengan sihirku. Keren. Lemparan bagus. Hei, coba pelan-pelan. Sekali lagi. Dapat. Wuhu. Lihat lemparan ini. Apa yang kalian lakukan? Potong label kacamata. Lengkapi dengan bantalan hidung. Dan tali. Aku bisa melihat dalam gelap. Mengunjungi museum setelah tutup tidak diperbolehkan. Tapi Harley dan Joker melakukan yang mereka mau. Uh, buku dengan mantra. Ayo kita tetap di sini. Sembunyi. Setelah memakai kacamata malam, mereka mulai berlaris keliling museum. Hei, aku temukan duluan. Aku mau baca. Kembalikan. Pegawai museum sedang tidur. Oh, harusnya aku jaga tempat ini. Ada apa ini? Tertangkap. Kalian tidak bisa di museum setelah tutup. Kabur. Ambil sedotan untuk tangga. Bukan yang itu. Ini. Tali mengikat palang jadi satu. Kau bisa melempar tangga dari helikopter. Wow, helikopternya datang tepat waktu. Olaf, pergilah ke atap. Elsa, tolong. Aku tidak bisa memanjat. Ayo, ayo. Raih tangganya. Olaf bergantungan. Ambil tutup plastik. Ada siluet penghargaan pada dudukan. Penghargaan industri perfilman diberikan pada yang terbaik. Siapa yang akan memenangkan penghargaan ini? Ayo, lihat nominasinya. Kita di karpet merah. Elsa, pelan-pelan. Harley dan Joker? Oh ya, itu kami. Penghargaan ini milik kalian. Wow, kita berhasil tepat waktu. Elsa, ayo kabur. Dan penghargaan kalian? Kau bilang penghargaan kami? Aduh, kepalaku pusing. Anna sedang melihat foto-foto dari album keluarga. Oh, banyak momen tidak terlupakan. Aku harus temukan Elsa dan Olaf. Sesuatu bisa terjadi. Ku pasang poster di semua tempat. Mungkin ada yang melihat mereka? Hari yang sibuk di kedai kopi. Elsa dan Olaf berlari masuk untuk istirahat. Oh, itu petualangan. Aku pernah melihat mereka. Benar, aku juga. Ada hidangan apa? Bisa bantu memilihkannya? Oh, tunggu sebentar. Ini kalian. Kalian sedang dicari. Apa? Tidak mungkin. Ayo kita ukur Elsa. Sekarang aku. Olaf terbelit. Penjahit ini mau membantu. Cobalah. Elsa, kemarilah. Tidak ada orang di sini. Boo. Kau menakutiku. Mereka mencoba pakaian. Elsa, cocok untukmu. Iya, kita pakai tren yang terbaru. Bukan hanya itu, kita butuh yang ini. Lihat. Ini lebih baik, kan? Sekarang tidak ada yang akan mengenali kita. Anna merindukan keluarganya. Oh, tidak ada yang menyadarinya. Siapa kalian? Jangan takut, ini kami. Aku mencari kalian kemana-mana. Aku bahkan memasang poster di seluruh kota. Oh, jadi kau yang melakukannya. Kami pikir kami menjadi buronan. Jika berencana melakukan hal seperti ini lagi, tolong beritahu aku. Yang paling penting adalah kita bersama lagi. berita-kali bagani. Jika itu. Tidak berita terbaru.